Hai, kalian sudah tahu belum nih merawat diri selama pandemi COVID-19? Ya, yang pertama, memakai masker. Kalian bisa memakai masker medis ataupun non-medis yang diperlukan bagi orang untuk dipakai depan umum. Pemakaian masker wajah masyarakat hanya efektif jika dimanfaatkan bersama dengan kebersihan tangan dan physical distancing yang tepat. Di krisis COVID-19 ini, menggunakan masker wajah telah menjadi cara pelindungan dari virus, namun tidak ada bukti ilmiah bahwa masker wajah yang melindungi orang yang memakai sepenuhnya. Kalian sudah tahu belum sih, memakai masker yang efektif bagaimana? Nah, ini dia yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, memiliki filter yang baik. Menggunakan kain berlapis diga, diganti jika basah, dan dipakai selama 3-4 jam, dan yang paling penting tidak longgar dan bisa menutupi dagu dan hidung. Bagaimana? Kalian sudah sesuai belum? Kalau belum, kita ikuti dari sekarang ya. Yang ketiga, kita harus menjalani hidup sehat. Makanan sehat, cukup tidur, olahraga teratur, hindari narkoba dan alkohol, mengelola stres, dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain menjalani hidup sehat, kita harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan yang baik itu penting untuk alasan sosial, medis, dan psikologis. Dan tidak hanya ampun mengurangi resiko penyakit saja, tetapi juga meningkatkan cara orang lain memandang diri kita, dan cara kamu memandang diri sendiri. Jadi, menjaga kebersihan itu penting ya. Dan untuk menghindari stres, kalian bisa lakukan hobi. Bisa dengan menari, menyanyi, menonton diri favorit. Dan yang tidak kalah penting itu, relaksasi. Cara dengan melakukan meditasi, membaca buku, yoga, pijat, ini penting sebagian dari self-care. Ayo jaga kesehatan dengan merawat diri dengan baik, dan jangan lupa pakai masker dan jaga jarak ya. Terima kasih telah menonton!